Terima kasih. Gue di Kulubis, sekarang gue sudah berada di bekas kampus gue, Prof. Dr. Mustopo. Gue dulu kuliah di sini, Fakultas Ilmu Komunikasi, penjurusannya itu Advertising. Udah belasan tahun gue gak kesini, dan jujur aja gue mau nostalgia sama jajanan-jajanan yang ada di sini. Favorit gue itu dulu sate, dan juga ada mie ayam. Lo mau ikut, gue ngobrol-ngobrol sama mereka, ikutin gue. Mas, apa kabar deh? Selamat pagi. Kesehat ya? Gue pesen nih sate favorit gue. Kalau dibikin ya, te? Protokol kesehatan harus dijaga guys. Jadi bukan cuma restoran-restoran mewah. Lo lihat, ini juga ada nih. Guys, ini adalah spot di mana dulu gue nongkrong sama teman-teman. Sebelum masuk kelas pagi, gue sarapan di sini. Sebelum makan siang, gue kesini lagi, tempat di kantin ini nih. Jadi memang, ini banyak banget momen gue gak bisa lupain sama sahabat-sahabat gue, sama teman-teman almamater gue. Banyak banget di sini yang gue lewatin, terutama juga makanannya gue kangen banget. Weh, ini dia nih. Ini satenya udah sampai ke Belgia. Ya kan mas ya? Waktu itu dikirim kan lo? Bener. Belgia sama Rotterdam kan? Sekarang udah balik lagi. Rasanya gak berubah. Dulu si spot sate ini memang selalu paling depan. Di hook. Jadi orang lewat, pulang kampus, berangkat kampus. Pasti makannya di sini nih. Ini first spot nih. Walaupun memang kampus pagi, Tapi banyak juga yang kuliah sore dan malam, Sate ini masih buka. 24 jam kayaknya. Yo Narasi People. Sekarang saatnya buat gue ngobrol-ngobrol sama si penjual sate. Karena pada saat jaman gue, itu yang dagang abangnya dia. Lo bayangin, dari kupusan banyak, sekarang tinggal satu. Rasanya masih sama. Kita panggil aja ya. Mas Moklis. Halo siapa bang? Siap. Sehat ya bang? Alhamdulillah siap. 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 Bang, jadi lo dagang di Mustopo ini dari tahun berapa? Dari tahun 2019. Oh belum lama ya berarti ya. Itu berarti menggantiin kakak ya. Iya. Di sini kalau buka dari jam berapa bang? Dari jam 9 sampai jam 12 malam. Paling rame jam? Makan siang jam 12. Abis maghrib. Sama abis maghrib. Oh orang pulang kantor kali ya. Sama kelas malam ya. Tapi di waktu setahun 2019 itu mulainya di bulan apa tuh? Di bulan Februari. Berarti belum lama setahun kemudian langsung pandemi ya? Pandemi. Oh iya iya iya. Oke oke oke. Apa tuh mas yang lo kangen ini? Kalau dibandingin dengan tahun 2019. Anak kampus pada libur, pada online, pada online di rumah. Ya alam makan pada kayak gini gak ada orang. Tapi mas sendiri diseneng gak dagang di Mustafa nih? Alhamdulillah seneng. Iya. Tempatnya strategis ya juga dan mudah-mudahan kampusnya udah bisa masuk lagi. Laku lah gitu. Mas gue lanjutin abisin makanan ya. Karena enak banget nih. Apalagi sambalnya nih. Sambal pedas banget. Lagi mas ya. Oke. Guys ternyata gue masih lapar. Tapi gue punya kuncian. Mie ayam yang letaknya di belakang si sate. Dan kerennya yang jual Pak Ade ini masih sama dari zamannya gue. Tuh. Makanannya dateng juga. Gue penasaran banget nih. Dari terakhir gue lulus disini. Udah lama banget gak makan. Rasanya masih sama gak? Cobain dulu ya. Narasi people. Ternyata rasanya masih sama. Abis. Gokil. Nah sekarang gue gak sabar nih buat ngobrol-ngobrol sama Pak Ade. Gimana sih dia beberapa tahun terakhir ini? Pak Ade apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Alhamdulillah. Jadi Pak Ade ini kebetulan ngalamin disaat gue masih kuliah disini. Dan beliau udah dagang disini dari tahun 77. Luar biasa masih sehat lagi. Masih seger nih. Apa sih yang berkesan dari Pak Ade selama dagang disini nih Pak? Yang berkesan saya tuh selama dagang disini Alhamdulillah. Ya. Berkah. Terus Alhamdulillah anak-anak kampus dulu tongkrongannya juga disini. Betul. Ya terkesannya disitu. Disamping itu yang terkesan yang ini lagi 98 Mas Demo. Lebih rame lagi dulu Demo. Nah sekarang nih 2 tahun terakhir kita masa pandemi nih Pak Ade. Apa sih perasaan Pak Ade dan bagaimana perbedaan itu? Ya kalau secara untuk pendapatan ya perbedaannya jauh mah. Dulu waktu sampan masih kuliah. Angkatan sampan itu masih 25-20 bilau masih habis. Tapi sekarang udah gak sampai segitu lagi. Ya cuman untuk muter supaya kita selalu bisa disini aja. Aku doain sih semoga tetap sihat terus. Amin. Salam juga dari teman-teman angkatan saya. Amin. Semoga teman-teman bisa kumpul disini lagi. Amin. Dan kita makan makanan yang panik. Wah gokil kenyang. Ternyata cita rasanya gak berubah nih guys. Gue tadi nyobain sate juga mie ayam rasanya masih sama seperti gue beberapa tahun lalu. Gue punya pandangan menarik sih. Ada beberapa hal dalam hidup ini. Wih bahasa gue berat. Yaitu hal-hal yang memang historical ya. Jadi apapun perkembangan zamannya kalau buat gue pribadi dan ratusan atau bahkan ribuan alumni Mustopo. Tempat ini tidak tergantikan. Baik itu tempatnya dan yang paling penting adalah cita rasanya. Tadi lo denger sendiri gue udah nyobain. Mas Mukhlis ini transisi dari almarhum kakaknya di zaman gue. Ternyata rasanya masih sama enaknya. Begitu juga pade. Dan itu menurut gue hal yang bikin mereka bertahan hidup sampai sekarang. Karena mereka dicintai oleh para alumni Mustopo. Juga para penghuni di sekitar Senayan ini. Jadi gue selalu salut sama mereka-mereka pendagang konvensional. Yang tidak kenal menyerah. Dan juga masih bisa mempertahankan kualitas dagangannya. Dan gue berharap pandemi ini cepat berakhir. Biar gue dan teman-teman bisa segera reuni disini. Nah sekarang gue punya info menarik nih. Buat lo semua narasi people. Buat kamu narasi people. Yuk ikutan foto story competition. Reuni Rasa Kampus buat bantu pedagang makanan kampus favoritmu bertahan dan berkembang. Caranya. Foto dan upload makanan kampus favoritmu ke Instagram. Tulis pada caption cerita personalmu tentang makanan tersebut. Sertakan hashtag Reuni Rasa Kampus Ovo Narasi. Hashtag kangen jajanan kampus. Dan mention ke at komunitas narasi, at ovo underscore id, dan at narasi dot tv. Menangkan kesempatan raih hadiah total 10 juta untuk foto story terpilih. Dan sebagai bentuk dukungan nyata Ovo akan menjadikan pedagang makanan favoritmu menjadi merchant Ovo dan grab food. Sarat dan ketentuan lengkap temukan di Instagram at ovo underscore id atau at narasi dot tv. Guys gue udah kenyang banget nih. Gue puas. Nostalgia juga. Saatnya gue ngelanjutin aktivitas gue. Gue cabut dulu ya. tipo. Iいうこと. I置 bean we. Iitié. erti. UmanMI. I اللih. I microphone. A Five. I worship the sole. I can. Ioris.